Yang pasti ini satu hal yang positif sekali karena tidak pernah dalam sejarah kita bernegara ada RUU yang dibicarakan begitu masif belakang ini yang luar biasa sekali tapi itu positif sekali karena teman-teman yang merasa tidak pas RUU ini, draft RUU ini maka mereka bisa bicara setelah bebas karena era sosial media. Dan satu lagi langsung dibuka semacam aliansi atau apa yang namanya Koalisi, konferensi untuk melakukan klarifikasi bagaimana draft RUU ini bisa lahir dan juga perlu untuk dibicarakan secara bersama karena kelihatannya banyak sekali musisi yang tidak diluatkan pada saat awal draft ini dibuat oleh DPR. Nah Anda sendiri melihat pasal-pasal ini apakah ada yang mendapat perhatian khusus dari seorang Bens Leo? Ya pasti tak kalah Rami dibicarakan awal dalam seminggu terakhir ini kelihatannya pasal-pasal yang disebutkan 19 tadi itu adalah pasal yang paling krusial khususnya pada pasal 5 karena benar sekali tadi Mbak Elin mengatakan bahwa ada beberapa hal yang sebetulnya tidak harus ada itu diadakan di sini dan itu kelihatan represif sekali terhadap orang berkarya khususnya teman-teman dari musisi, apalagi musisi indie. Kemudian banyak redaksi yang bunyinya adalah wajib, wajib atau harus ya. Misalnya kalau ada artis asing masuk ke Indonesia, wajib didampingi artis Indonesia, musisi Indonesia atau artis Indonesia. Terus kemudian ada apa namanya, itu tadi yang disebutkan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sertifikasi. Ini kan opsional, boleh orang memilih gitu. Untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alin Miratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business.